Terima kasih Tunggu, tunggu, tunggu Akan ku lewatkan malam ibu bersanamu sayang Malam-malam begini Putri dari mana tuh? Kau ada buntutnya? Masa saya lihat ya Masa? Pangeran suka yang berbuntut Putriku Putriku Kamu sungguh-sungguh membuatku penasaran Aku tidak salah menikahi kamu Putriku Rambutmu Wajahmu Kak, ini kan kamarnya pangeran Beri kunci nabas Bisturah Allah Kami akan keluar Kasian Ayolah, kejar! Puteri? Puteriku? Puteriku, kamu di mana? Puteriku? Putri? Puteriku? Tuhan Putri? Tuhan Putri? Tuhan Putri? Kalian melihat Tuhan Putri? Kalian melihat Tuhan Putri? Kalian ini enggak? Amba tidak melihatnya, Pangeran. Perdana Menteri? Amba Pangeran. Anda melihat Tuhan Putri? Hah? Hamba melihat Tuhan Putri yang cantik telah dibawa Abu dan Nawas tadi malam. Ketika Pangeran sedang tertidur. Cari Abu dan Nawas! Temukan mereka! Bawa mereka hidup-hidup keadaan saya. Baik, Pangeran. Pak! Nawas, kamu lapar enggak? Iya, Kak. Kampilnya juga. Haus. Yaudah, istana kan udah jauh ini. Masih, Prajurit gak bakalan ngelihat. Kita makan dulu yuk. Masih, Tuhan. Nah, gila-ngelihat ya. Mas, kanya cepet ya. Abis ini kita harus pergi. Terus kambingnya tinggalin aja, ya. Ambil, 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 ambil. Mendapatkan hadiah seratus koin emas. Mendapatkan hadiah seratus koin emas. Tapi gak ada jalan lain, ini doang jalannya. Enggak, mereka semakin mendekat. Lihat, kambing gaya mau ngasih sesuatu, Nawas. Ayo. Oh, Nawas, kambing gaya mau ngasih sesuatu, Nawas. Kambing gaya mau ditempat gini, turun ke bawah. Iya, Kak. Ayo, pegang. Bagaimana nih, Kak? Jururannya jalan sekali. Bagaimana kita menempat jalan? Sudah. Lebih baik kita cari jalan pintas saja. Ayo, sudah. Kita jalan. Ayo, sudah, ayo. Akhirnya, kita keluar juga dari hutan. Kak, ada penjurit. Ayo, Kak. Kakak, kau mau sayum? Penjurit sudah dekat, Kak. Dan mereka akan menganggap pangeran. Pasti pangeran akan bertanya tentang tuan putrinya. Aku harus lakukan sesuatu. Kak, kenapa mau diem? Ayo. Nawas, Nawas. Jururin Kakak dulu. Melari kemana? Ke perkampungan. Orang perkampungan pasti bakal nyerahin kita. Mereka nggak ada yang tahan dengan 100 koin emas. Terus Kakak mau apa? Tenang, Nawas. Kakak yakin ide kita ini baik. Tuan Putri, Tuan Putri. Cerita, cerita. Mari duduk, duduk, duduk. Mari. Baik, Tuan Putri. Saya akan bercerita sesuai kemahuan Tuan Putri. Saya akan bercerita tentang kisah Tuan Putri dan tujuh orang kerdil bersama petualangannya. Jadi, begini ceritanya. Tuan Putri. Lepaskan aku. Tuan. Tuan, Tuan. Tuan, Tuan. Tuan. Kamu mencuri bawa seorang gadis. Jangan nyayin. Tuan. Tuan, Tuan. Tuan, Tuan. Lepaskan aku. Tuan, Tuan. Tuan, Tuan. Tenang cantik, tenang aku tidak akan menyakitimu Aku akan menghisat aura kecantikanmu Bagus, bagus kerja kalian Terima kasih Kamu telah mengganggu konsentrasiku Sekarang kamu akan menyakitkan ini Abur, Cik! Abur! Sekarang kamu akan kejar dari situ! Cepat! Musim ini banyak sekali binatang-binatang liar Yang membuat rugi lagi Hingga panenya tidak bisa Apakah binatang liar itu banyak di sini ayah anda? Ya, tentunya sangat banyak Ya ampun Mengapa kamu bisa terjatuh? Ayo anda Coba anda lihat Sepertinya ekor burung ini terluka Kasian sekali Mesti kamu merasakan kesakitan Tapi tenang Aku akan membantu meringankannya Sekarang kamu bisa melepas kembali Nah Sekarang kamu tidak akan terlalu sakit lagi Aku akan melepaskanmu Kamu putri yang baik hatimu Ayah anda bangga punya putri seperti kamu Help! Tolong! 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 Cepat serkan gadis itu Jangan coba-coba sembunyikan dari aku Jangan kurang mengajar kamu Kamu tau siapa yang ada dihanapan kamu Siapapun mereka yang mengganggu usanku harus mati. Kamu tidak apa-apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa orang itu sampai menguncurkan? Apa? Kamu gagal! Masa kamu menangkap dari situ saja tidak bisa? Kamu benar-benar bodoh! Kembali tidak bisa nyari. Babi! Cukup! Aku tidak mau mendengar alasan apapun! Sekarang kamu rasakan! Apu, Nyai. Beri saya kesempatan sekali lagi, Nyai. Baik, Nyai. Raja Rida sudah mengepung tempat ini, Nyai. Baik, Nyai. Baik, Nyai. Baik! Ada apa yang anda akan tunjukkan? Baik, Nyai. Beg ainsi jadi awak kepadu? Dan ibu tahu mereka corak ya. Apa yang akan lakukan? Ambilru! Kami sudah mengeledah seluruh tempat ini, tapi kami tidak menemukan siapa-siapa di sini. Tolong! Siapapun yang ada di sini tolongin saya! Tolong! Tolong! Lepaskan! Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih banyak. Hamba tidak tahu bagaimana nasib hamba kalau Gusti Prabu tidak datang. Terima kasih, Gusti Prabu. Kamu baik-baik saja, kan? Siapa nama kamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa dikurung di tempat seperti ini? Nama hamba Dewi Sari. Hamba dan gadis-gadis lainnya diculik oleh anak buahnya Dewi Liku dan dibawa ke sini untuk jadikan tumbal. Tapi karena hamba menolak, hamba disiksa dan dikurung di sini. Lalu, lalu di mana gadis-gadis lainnya? Hamba tidak tahu, Gusti Prabu. Mungkin mereka sudah tewas karena dihisap auranya oleh Dewi Liku. Hamba yakin nasib hamba juga akan sama seperti mereka. Kalau saja Gusti Prabu tidak datang menolong hamba, Hamba tidak akan pernah melupakan jasa baik jadi Gusti Prabu. Gadis ini benar-benar cacat-cacat. Dia pantas sekali menjadi permensuriku. Terima kasih telah menonton! Tadi dalam Fitness, Setidence ada yang YouTube dapat menonton! Dan J Grabung ya Tugu. Saya 2 leta ini coba dulu! Itu saja ayat huayam, menonton! Tunggu. Hentikan Kenapa kalian menghancurkan kaca-kaca ini Ampun kanjeng putri Tapi kami menghancurkan kaca ini Atas perintah kanjeng ratu Ya Memang benar aku yang mendorongmu Tapi kenapa Ibu nda Apa alasannya Karena itu adalah syarat yang aku berikan Kepada ayah andamu untuk menikahimu Tapi Tolong tidak usah baik bertanya Itu juga syarat yang aku ajukan Kepada ayah andamu Agar tidak bertanya apapun yang aku lakukan Baiklah Ayo daya Kalian ambil kaca yang lain dan pecahkan Baik Kenjeng ratu Sebenarnya apa yang Ibu nda sembunyikan Inilah sebabnya kenapa aku tidak mau ada kaca satupun di istana ini Karena penyamaranku bisa terbongkar Kak Kanda Sejak kapan kanda ada disini Siapa kamu Siapa kamu sebenarnya Maksud kanda apa Aku ini Dewi Sari Istri kanda Bohong Aku sudah melihat wajahmu tadi di cermin Jangan-jangan Kamu ini adalah si wanita iblis yang Menyihir jahat Dewi Liku Kamu benar Aku memang Dewi Liku Dan kamu harus mati di tanganku sekarang juga Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati 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 keluar dari istanamu selamat menikmati 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 Dewi selamat menikmati 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 Tolong! Tolong saya! Tolong! Mama, kita tolong! Enak saja! Kamu jahat! Siap sepatas, kamu menjabatkan balasan itu! Mama! Mama! Mulai saat ini, Induk Kertapati yang menjadi Raja Baru Kalian. Dan aku adalah Rantu Baru Kalian. Hidup Raja, Induk Kertapati! Hidup! Hidup Ratu, Dewi Sekarit Kaji! Hidup! 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 Abung, saya sangat suka sekali ceritanya. Ceritanya sangat menganggus. Saya puas dengan akhirnya. Abung, kamu pasti dan awas juga capek. Dan kalian butuh istirahat. Ya kan? Jadi silahkan kalian sirah. Dan jangan lupa, Besok kalian harus cerita lagi. Dan yang pasti, terlalu. Iya ya, mulia. Abung, nawas! Berjalan waktunya, lalu pergi. Berjalan waktunya, lalu pergi. Abung, nawas, saya akan sangat merindukan kalian. Tapi, pangeran, kami kan masih di sini. Tidak kemana-mana kok. Orang tua saya meminta kalian untuk menemani di surga. Mereka menemani di surga. Mereka menemani di surga. Bahkan orang tua saya, Abu. Saya ingin, kalau mereka itu melihat, saya memperdulikan mereka. Jadi, saya harus mengirim kamu ke surga bersama mereka, Abu. Saya ingin menemani. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton